Bahwa tentu menyiapkan madrasah yang berkemajuan dengan kemudian sekarang memilih kurikulum berbasis Cambridge tadi itu kan tidak mudah ya, perjalanannya panjang. Seperti apa sih sebenarnya proses kan melibatkan juga para guru, para pendidik yang berlibat manajemen gitu ya, bahkan relasi-relasi internasional kan. Ini kan tidak kemudian mudah ya, ada prosesnya. Seperti apa bu prosesnya sebenarnya? Untuk yang Cambridge ya. Memang perjalanan cukup tidak mudah ya, karena memang harus menyiapkan guru-gurunya. Itu paling penting. Jadi pertama menyiapkan guru-gurunya ya. SDM-nya harus. Ini kan merekrut baru atau yang sudah kemudian dilatih? Ada yang sudah dilatih, adanya rekrutmen baru. Jadi mereka memiliki, mereka nanti ada training. Jadi ada proses seleksi sih? Betul, trainingnya. Baik itu di internal maupun juga di eksternal ya. Yang internal yang sekian, diseleksi gitu ya. Iya, mereka kan juga ada tes bahasa Inggrisnya. Tes bahasa Inggrisnya pada level berapa yang bisa dijadikan. Ada yang sama berapa levelnya? Iya, lumayanlah menengah ya, menengah katanya lumayanlah. Pake standar apa? Tufel kah? Itu pake namanya English test ya, saya nggak lupa istilahnya itu. Jadi ada yang internal juga diseleksi, juga di luar diseleksi juga ya? Iya. Jadi penempatan SDM itu ya, SDM-nya memang terlalu lama. Penempatan SDM itu para guru mengikuti sesuatu ini banyak? Ditunjuk ya, kita tugaskan gitu ya. Kita tugaskan karena tidak semua merasa mampu mungkin ya. Aduh, seperti apa nanti bayangannya gitu ya? Karena ini kan baru juga gitu ya. Trainingnya luar biasa, maka saya salut dengan guru-guru inter ini ya, memiliki semangat yang cukup kuat. Karena trainingnya ini nggak satu hari, dua hari gitu ya, dan lama, butuh effort yang besar gitu ya, butuh effort yang besar, kemudian waktu gitu ya, karena kadang hari libur mereka harus ada training, karena kita juga didampingi kan dari, selain dari tim Cambridge juga, kita ada dosen-dosen UN-nya yang memang mendampingi kita juga. Jadi ada dari tim Cambridge yang juga hadir ke sini untuk mendampingi ya, berapa lama pendampingan untuk SDM agar mereka siap begitu dilepas oleh tim Cambridge gitu? Kalau tim Cambridge kan terus, karena dia kan berkelanjutan terus-menerus ya, itu intensif, yang intensif tadi malah besok-besok ini. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya, itu lebih kepada peningkatan SDM di intern kita itu. Selain SDM apa Bu? Tadi alat ya? Sarana-prasarana. Seperti apa itu Bu? Jadi untuk sampai kepada, dibolehkan ya, di-approve untuk sampai ke kurikulum Cambridge, itu kan ada syaratnya. Sudah-sudah beberapa yang harus kita penuhi gitu ya. Kalau dari sisi sarana-prasarana jelas kelas. Kelasnya harus representatif, harus nyaman, fasilitasnya harus ada gitu ya, termasuk laptop dan sebagainya. Kemudian laboratorium, laboratorium juga, laboratoriumnya apa saja itu adalah kategorinya yang harus kita penuhi. Kemudian, alarm keamanan ya, jadi harus ada standar itu. Jadi kalau terjadi sesuatu, maka begini gitu. Jadi itu juga ada. Itu terkait dengan sarana-prasarana termasuk referensi buku. Jadi itu kira-kira adalah dalam menengah melindungi para warga madrasya ya? Dari resiko apapun. Iya betul, dari kurikulum Cambridge ini saya melihatnya itu memang banyak sekali, jadi perlindungan, jadi perlindungan, jadi kayak tindakan-tindakan preventif gitu ya. Itu cukup kuat ternyata gitu ya. Bukan hanya persoalan yang lain ya, tentang buku dan sebagainya. Kita, dan harus ada referensi buku-buku luar. Oke. Nah, itu yang menjadi salah satu kemarin kita agak, agak lumayan anu ya, harus, pivotnya harus kuat ini. Karena memang ada catatan di situ kita, harus memperbanyak buku. Di waktu fase awal ya? Iya, fase awal. Sebelum kemudian disiakan menjadi kemarin oke. Iya, kemudian di approve gitu ya. Jadi, itu harus ada yang luar negeri. Dan itu seperti sudah kayak akreditasi yang harus menyiapkan banyak hal, sehingga sampai ke arah kesana bu ya. Betul. Termasuk, nah itu salah satunya ya. Kemudian ada presentasi juga, menjelaskan manajemennya seperti apa di mualimat ini. Itu untuk meyakinkan bahwa mualimat ini siap. Dengan segala macam sarana-prasarana yang sudah dicek, kemudian manajemennya juga sudah baik, maka itu menjadi delay untuk di approve. Dan tentu bagi tim pendamping dari Cambridge, tidak berbicara pada saat ini, tapi sustainable. Jadi, keperlangsungan ya. Itu juga sempat menjadi bahan diskusi ya bu ya? Iya. Nah, jadi yang selain itu tadi ya sarana-prasarana, yang menjadi cukup menarik ya, saya jadi belajar ya bagaimana kurikulum luar negeri ini ya. Serasa kadang cukup islami begitu ya. Kita tuh harus punya semacam perlindungan anak. Oke. Entah sertifik, entah apa yang, apa namanya, aturan gitu ya, bahwa yang membuktikan bahwa anak-anak di sini terlindungi. Oke, oke. Dan itu kan harus sesuai dengan mindset mereka. Dan kalau berjadar terlindungi dalam konsep mereka, mesti juga perlindungan terkait dengan tekanan begitu ya. Tidaknya kemudian berbicara mengenai kejadian besar atau kejadian alam, tapi lebih dari itu adalah dalam konteks tekanan psikologi dan sebagainya ya. Iya. Karena memang mereka ada, misalkan bullying dan sebagainya. Jadi, kita akhirnya, kita memang alhamdulillah punya konsep tentang sekolah rama anak gitu ya, sekolah rama anak. Tetapi memang mereka standarnya pakai standar internasional. Oke, ini menarik kalau kita bicara mengenai salah satu bentuk dari implementasi rama anak ke dalam menerjemahkan keinginan dari tim Cambridge ya. Ya. Tidak.